musik terkadang di jalan yang mulus dan bagus pun seringkali kita terjatuh namun harus tetap berdiri dan berlari meskipun kaki sulit untuk melangkah hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seru lagi ya teman-teman kegiatan aku kegiatan seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan hidup sederhana kali ini aku mau share lagi nih teman-teman aktivitas aku hari ini kegiatan di rumah di dapur yang sederhana juga ya nah teman-teman lagi ngapain dan bagaimana kabarnya semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan tetap baik-baik saja dimanapun kalian berada seperti biasanya nih teman-teman di pagi hari pastilah ya ngoprak aja gitu ya di dapur beraktifitas di dapur masak beberes kemudian ngurus anak gitu teman-teman nah ini tadi aku juga udah goreng ikan yang kemarin nasi ada teman-teman di kulkas ikan apa namanya ikan bete ya kalau bilangnya nah teman-teman ada yang komen juga iya benerpun katanya itu enak banget bukan katanya maksudnya kata yang komen itu iya pun bener enak banget gitu memang ikan ini tuh goreng banget cuman dia itu dalam sisi apa ya sisi sampingnya itu dia itu banyak duri teman-teman tapi kalau di goreng goreng ya durinya bisa kemakan tapi ya agak-agak ngeri juga teman-teman nah seperti biasanya disini aku mau cuci piring lagi cuci piring lagi ya kan cuci piring gak ada habisnya ya memang harus selalu beraktifitas di dapur ketemu lagi dengan cucian piring siapa nih disini yang sering kali kadang ngerasa apa ya kok cucian piring gitu ya cucian piring gak ada habisnya cucian piring terus ada aja gitu nah kalau pas lihat cuci piring seperti ini kayaknya cantik juga ya dikasih wadah khusus sabun itu ya aku pernah lihat entah di tiktok atau dimana ya di kayaknya di tiktok deh teman-teman nah itu tuh sekaligus untuk ucek-uceknya untuk sabunnya tuh sudah satu tempat gitu teman-teman tapi aku tuh kalau mau beli-beli kayak gitu yang kecil-kecil perintahnya harus nunggu promo besar teman-teman misal kayak 88 kemarin kayak nanti 99 kayak gitu baru bisa beli yang gratis ongkir karena gak tau kenapa di tempat aku ini di tempat tinggal aku ini kalau belanja cuman ibaratnya sedikit-sedikit itu malah lebih besar ongkirnya daripada harga aslinya teman-teman jadi kayak kurang apa ya belanja di online itu enggak sukanya disitu teman-teman nah ini juga aku lanjutin aja untuk sisihin sampah-sampah yang ada di wasafel jadi nanti aku buang di luar ya teman-teman dan sebelumnya disini aku mau masak yang belum pernah aku masak sama sekali kalian bisa tahu enggak ini apa bisa lihat sendiri yaitu pucuk waluh ataupun daun pucuk waluh kalau orang Sunda biasanya dimasak tumis di santan enak teman-teman aku tuh baru kapan itu loh mencoba aku belum lama teman-teman baru tahu rasanya oh ternyata rasanya tuh seperti ini gitu loh dan ini tuh gurih bagus banget teman-teman rasanya tuh kayak apa ya semacam rasa apa sih ya daun-daun apa ya kayak daun kalau ditumis memang agak sama dengan kangkung tapi lebih gurih ini gitu teman-teman tapi kali ini kan aku mau santan aja gitu nah sebelum masak disini aku mau angkat nasi aku dulu tadi juga udah cabut ini cuman ngangatin aja ya teman-teman habisin aku juga mau bikin kacang hijau tapi pas proses akhirnya tuh aku udah nggak videoin teman-teman karena udah terlalu capek banget gitu ya dan ini aku cuman angkat nasinya aja aku tadi juga udah beli santan yang udah diparut 5000 dapat satu kantong plastik gitu sayangnya tuh kalau beli apa itu namanya kelapa kayak gitu tuh itu temen-temen apa kelapanya itu agak mudah jadi santannya tuh nggak terlalu banyak gitu loh dan ini aku mau ambil dulu untuk bahan-bahan kacang hijaunya ini tuh kacang hijau yang aku bawa dari kampung itu ya teman-teman dikasih sama mamaku dan juga beras ketan ataupun beras putihnya gitu dan ini nanti aku mau rebusnya di Magikom aja dan untuk Magikom aku ini udah buat ngerebus apa-apa teman-teman dulu pernah tulang apa itu ikan ikan tulang apa sapi guys sapi udah pernah semuanya Alhamdulillah udah sampai kapan ini teman-teman udah masih awet ya kan ya berdoaannya semoga awet terus gitu kan dan oke disini aku mau ambil dulu dulu secukupnya aja sesuai dengan angan-angan aku mau buatnya seberapa gitu karena kalau bikin apa ini bubur kacang hijau ini yaitu mengembang dengan apa ya banyak gitu loh teman-teman dia tuh cuman misalnya kacang hijau cuma sedikit ya segitu ya nanti jadinya itu banyak gitu ya jadi mekar gitu loh dan ini langsung aja aku pakaiin air secukupnya aja dulu nanti kalau udah mau habis tinggal ditambah-tambahin lagi kayak gitu teman-teman sampai untuk kacang hijau itu benar-benar matang yang belum pernah coba boleh banget cus dicobain ya cara ini insya Allah cepat dan menghemat gas teman-teman aku udah beberapa kali nyoba Alhamdulillah gitu ya serasa kayak ketagihan gitu ya apalagi nanti dapat kayak semacam produk-produk dari meko ya Allah ngimpi banget dan diselawatin aja dulu ya diselawatin aja bisa biar bisa mendapatkan endorse dari produk-produk yang ternama Masya Allah Allah Masya Allah shidri Muhammad semoga doa ataupun salat ini nanti ada yang melekat lewat dan mengaminkan gitu ya apa-apa itu diselawatin dulu aja teman-teman ya balik lagi ke videonya tadi juga aku udah bikin bumbunya nah ini tuh daun pucuk waluh ataupun labu kuning aku pakai bumbunya cuman ada bawang putih bawang merah kayak kalau bilangnya tuh jangan bobor ya kalau disini tuh sayur bobor sayur putihan aja gitu dan ini tadi aku juga kasih ikan asin rebus aku tunggu sampai dia itu benar-benar mateng dan layu jangan lupa untuk dikasih rohiko kemudian apa penyedap rasa jangan lupa untuk dikasih rohiko kemudian apa penyedap rasa dan gula sedikit ya teman-teman biar rasanya lebih gurih lebih mantul aja teman-teman masa kapan nih hari ini boleh komen-komen di kolom komentar ya nah ini lanjut aku kasih santan aja karena tadi udah mateng ya teman-teman untuk sayurnya tuh udah layu itu gurih banget dimakan sama ikan yang aku goreng tadi tuh cocok banget nah seperti biasanya disini aku juga bikin video real seperti ini mungkin teman-teman yang pengikut di instagram sama di tiktok aku pasti tau lah ya ketika aku upload video kayak gini teman-teman nah sebenernya real ya mija 2 hp kayak gitu ya untuk video yang ini video yang untuk youtube gitu tapi disini ya alhamdulillah ya bisa ada p walaupun hpnya tuh nggak terlalu bagus teman-teman nah disitu aku juga kepikiran pengen ganti holdernya aja karena untuk holder hp yang ini yang pendek itu teman-teman tripod itu tuh kurang kuat gitu teman-teman sampai pernah aku beberapa kali itu jatuh karena karetnya itu lepas teman-teman jadi disini ya aku pengen ganti kayak holder yang aku beli juga untuk ganti tripod aku yang aku pakai sekarang ini yang biasa aku pakai konten ini pengen gantinya seperti itu biar lebih kuat aja gitu ya dan ini aku peresin santan buat nanti bikin buburnya ya teman-teman dan untuk proses pembuatan buburnya aku nggak videoin karena terlalu capek tadi tuh udah capek pengen istirahat gitu oh iya sampai sini kemarin tuh ada yang pengen disapa boleh komen aja ya di DM aku boleh DM aja di Instagram aku karena kemarin tuh pas komen udah ketumpuk-tumpuk gitu loh teman-teman katanya pengen disapa dong bun dari mana ya gitu ya kayak aku kayak inget-inget lupa gitu teman-teman dan terima kasih banyak pokoknya buat teman-teman ku semuanya yang udah selalu setia mampir yang udah selalu hadir yang udah selalu nontonin video-video aku aku mau ucapkan terima kasih banyak semoga kalian semua selalu terhibur ya nonton video aku yang sangat sederhana ini terima kasih banyak untuk kalian semuanya terima kasih yang udah komentar juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye